untuk partai politik naik. Ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi Dodo 4 Januari 2018 lalu. Nggak tanggung-tanggung, naiknya dari 13,42 miliar rupiah menjadi 124,92 miliar rupiah. Fantastis! Kenaikannya sekitar 111,55 miliar rupiah. Kenaikan dana parpol ini dihitung dari perolehan suara sah di pemilu. Dari persuara 108 rupiah menjadi 1.000 rupiah persuara di tingkat pusat atau DPR. Artinya, partai politik yang memiliki suara terbanyak dalam pemilu praktis juga paling banyak mendapat dananya. Kenaikan dana parpol yang telah digodok sejak tahun 2017 lalu dianggap wajar oleh anggota DPR dari fraksi Golkar karena partai politik pun harus mendapat bantuan dari negara. Kira-kira buat apa ya dana parpol sebesar itu? Kalau dilihat dari peraturan pemerintah, dana itu dipakai untuk kepentingan organisasi seperti memberikan pendidikan politik untuk anggotanya serta masyarakat. Dana itu juga bisa dipakai untuk biaya operasional sekretariat parpol. Yang paling penting, gimana caranya supaya dana segitu besar tidak disalahgunakan alias dikorupsi? Di peraturan itu diatur keluar masuknya dana akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jika laporan tak diserahkan ke BPK, parpol tersebut akan dikenakan sanksi administrasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!